M.M.F. Lelaki berusia 23 tahun berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur, Jawa Barat, setelah aksi koboy jalanannya viral di media sosial. Kejadian ini bermula saat pelaku tidak terima di salib sebuah mobil dan ia langsung mengejar korban dan memperhentikan mobil korban. Hanya karena hal sepele, pelaku menodongkan senjata api jenis airgun kepada korban. Korban yang merasa takut berteriak dan sempat memfoto aksi pelaku saat menodongkan senjata api dan mempostingnya di media sosial. Mengetahui adanya tindakan koboy jalanan yang viral, Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur berhasil menangkap pelaku. Terang bukti senjata api airgun dan juga kendaraan yang digunakan pelaku dengan nomor polisi F-1525-FWS. Di hadapan petugas, ia mengaku bahwa senjata api airgun ini adalah milik pribadi yang ia beli dengan alasan untuk menjaga diri. Jadi kronologinya pada saat malam hari tersangka bersama EWF ini merasa tersinggung karena mungkin disalib oleh korban, kemudian menghentikannya dan kemudian mengeluarkan senjata jenis airgun kepada korban, kemudian korban mempostingnya di media sosial. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP Junto, 335 KUHP dan pasal 406, serta undang-undang darurat karena membawa senjata berbahaya.